Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hati ini deg-degan Mendengar berita bahwa hasil Swap yang saya lakukan di hari Jumat kemarin tanggal 8 Januari Itu menunjukkan hasil PCR yang lebih rendah dari tanggal 26 Desember ketika saya swab pertama kali Perjalanan ini begitu sangat panjang Rasa sedih Kemudian khawatir, takut, was-was, berkecambuk menjadi satu Berusaha menahan pilu Bahwa saya harus dirujuk rumah sakit Sedih rasanya Perjalanan ini Adalah jalan yang saya lewati tiap hari ketika akan berangkat ke tempat kerja Tapi kali ini Saya tidak berangkat kerja Tapi harus Menuju rumah sakit Untuk melakukan isolasi Di rumah sakit Banyak yang berkecambuk di kepala Kekhawatiran akan dijauhi orang-orang Bagaimana dengan suami Bagaimana dengan suami Kemudian bagaimana dengan anak-anak Siapkah yang kemudian akan mengurus mereka Tapi harus kuat Harus semangat Jangan sampai imun turun Dan bisa mengakibatkan Gejala-gejala COVID Bersemayang di tubuh kita Saya kemudian memandang jauh dari tempat kerja Itu sana tempat kerja saya Tempat yang tiap hari saya datangi Terlewati begitu saja Karena itu bukan tujuan saya Tujuan saya kali ini adalah ke rumah sakit Ingin menangis Tetapi rasanya sudah habis air mata itu Ingin berteriak Tapi kenapa tertahan di umbun-ubun kepala Satu yang pasti Perjalanan panjang ini Akan membawa suatu kisah baru untuk saya Suatu pengalaman Yang akan sangat berharga Di kehidupan saya Kelak nanti Saya sengaja merekam Perjalanan ini Untuk menjadi pengingat Bahwa ada suatu masa Tanggal 9 Januari 2021 Sekitar jam 9 pagi Saya berjalan Diantar oleh suami Menuju ke rumah sakit Untuk melakukan isolasi Saya tidak tahu Apa yang akan saya hadapi di depan sana Saya tetap semangat Dan saya yakin Saya pasti akan sembuh Dan saya akan berusaha Apapun yang terjadi Saya akan berusaha untuk sembuh Tidak lama lagi Rumah sakit akan tiba Di depan sana Rumah sakit Hati saya semakin deg-degan Kuatir Jantung saya berpacu sangat cepat Banyak ketakutan Ketakutan Yang ada di kepala saya Tapi saya berusaha untuk Menghilangkan semua ketakutan tersebut Saya harus bangkit Saya harus hadapi ini Dan saya tidak boleh lari Saya ingin sembuh Apapun Halangan Tantangan Depan sana Akan saya hadapi Tempat ini Rumah sakit Batramas Provinsi Sulawas Tenggara Akan menjadi tempat saya Insya Allah Cuma dua minggu Doakan saya cepat sembuh Dari rumah Saya langsung ke UGD Saya berharap Saya menjadi manusia yang baru disini Tiba di UGD Hati saya semakin deg-deg-deg Mohon doanya Semoga saya Bisa sembuh Saksikan diari saya berikutnya Di video saya yang lain Terima kasih telah menonton